Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel youtube Leslar Updin Innofo-innofo menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara like, subscribe, dan komen serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan Innofo-info terbaru selanjutnya Mengawali perjumpaan kita di pagi yang bahagia ini Tentunya Mimin Adeka berbahagia di hari ini Tepat pada tanggal 24 Juni 2022 Happy Monster di Leslar yang ke-23 Harapan kalian apa nih doa dari para finisher lovers untuk Leslar Untuk itu simak terus video Mimin sampai habis ya Oke para sahabat berawal dari dijuluki set boy dan set girl Lesti dan Rizky Bilar akhirnya berjodoh juga Dimana Rizky Bilar dijuluki set boy oleh netizen pada tanggal 10 Juli 2020 Ketika ditinggal nikah oleh Dinda Hau Kemudian Lesti kejuara dijuluki set girl pada tanggal 17 Juli 2020 oleh netizen Dan karena set boy dan set girl inilah Lesti dan Rizky Bilar dijodoh-jodohkan oleh para netizen Dan akhirnya tumbuhlah Leslar lovers Dan perjalanan kisah Leslar berawal dari takdir ya Ketika Lesti dan Rizky Bilar dipertemukan di acara OMS Mas Tukul Arwana tentunya yang disiarkan di Indosiar Deddy Lesti Kejura dan kakak Rizky Bilar langsung tumbuh benih-benih cinta di pertemuan pertama Wah 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 Meski banyak kapal bermunculan tapi kisah cinta kalian berdua tetap menjadi kisah favorit aku Happy Montseri Leslar yang ke 23 ya Gak nyangka aja kita udah 23 kali ketemu tanggal 24 Apa doa terbaik kalian untuk Leslar Dan nama Leslar sontak saja disebutkan ketika pertemuan pertama kali mereka di acara OMS Kakak Bilar pengen disebutnya Leslar Leslar yakni singkatan Lesti dan Bilar Tanggal 24 adalah tanggal bersejarah untuk warga Konoha Leslar mendunia 23 bulan berjalan untuk pasangan kapal yang sangat kami sayangi Dari lubuk hati yang paling dalam terkadang air mata pun ikut menetes Saat mendoakan harapan semoga kasih sayang cinta kalian abadi Bahagia sampai janahnya Allah amin ya rabbal alamin Jika ada kerikil di depan singkirkan lanjutkan perjalanan begitu seterusnya Dengan niat lillahi ta'ala karena Allah masih sangat jauh perjalanan Pokoknya bismillah terus semoga Leslar selalu dalam melindungan Allah SWT Amin ya rabbal alamin Mudah-mudahan rezekinya selalu melimpah dijauhkan dari hal-hal yang buruk Dan mudah-mudahan banyak orang yang sayang kepada Leslar Amin ya rabbal alamin Selalu kompak terus Leslar lovers I love you full Dan mimpin akan bacakan doa dari para fans untuk Leslar di tanggal 24 ini Ada koneng tuti 74 Ia pun memberikan komentar dengan doa Selamat tanggal 24 ya Leslar yang ke-23 Mudah-mudahan doa terbaik untuk Leslar family Sama wasehidup sesuriga amin Kemudian ada lagi yang mendoakan Mudah-mudahan Leslar sampai janahnya Allah bahagianya dunia akhirat Amin ya Kemudian ada Arshila Khalifa 26 mengatakan Semoga mereka berdua Leslar dan Leslar family selalu bahagia Diberi kesehatan umur yang panjang Dilancarkan urusannya Dijauhkan dari orang-orang jahat Semakin sukses Semakin banyak rezekinya Dan dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha amin Jodoh dunia akhirat Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan oleh para family selovers Untuk Leslar termasuk mimin ya Mimin doakan mudah-mudahan Leslar selalu rendah hati Selalu menjadi orang tua yang terbaik buat abang pati Kemudian selalu didekatkan dengan orang-orang baik ya Orang-orang yang selalu sayang sama Leslar Dan mimin juga doakan mudah-mudahan para family selovers juga tetap kompak Meskipun banyak couple yang bermunculan Kita tetap ya Idola kita tetap satu Ia nih Leslar Peluk jauh dari kami semua Sahabat-sahabat online untuk Leslar Dan untuk para fans juga Happy Monster Leslar yang ke-23 Oke para sahabat untuk kabar selanjutnya Mimin ada kabar bahagia nih Ada unggahan sapi kurbannya Leslar Wow Masya Allah sapi kurbannya Leslar gede banget ya Dan ini sudah terlihat bahwa ada tulisan Leslar Lesli Bilar ya Ini hewan kurban yang akan dikurbarkan pada hari raya Idul Adha nanti Pokoknya luar biasa buat Leslar Rezekinya selalu melempah ya Amin Dan pastinya mudah-mudahan kita juga bisa berkurban di hari raya kurban nanti Dan Mimin juga berharap Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang melimpah ya Agar kita bisa berkurban Amin Semoga baroka terus keluarga Lesti dan keluarganya Rizki Bilar Diberikan kesehatan dan rezeki yang baroka Semoga sapinya sehat ya Sampai hari ha dan berkah bagi banyak orang Amin ya Rabbal Alamin Itu dulu kabar terbaru Seputar Leslar tetap stay tune Dan sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati